Subhanallah Alhamdulillah 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 Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin kita masih di Islam Itu Indah dan langsung aja yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Ustadzah Saya mohon solusinya kan saya satu rumah dengan mertua dan saya gak enak nih dengan bapak mertua saya Apalagi suami saya kerja selalu di luar kota Ustadz maaf saya suka seujon sama bapak mertua saya apalagi kalau suami lagi keluar kota Ustadz saya hanya tinggal berdua Ustadz kadang bapak mertua suka nanya yang menjurus maaf ke arah sana Ustadz baiknya gimana ya Ustadz saya cerita ke suami tapi suami malah marah saya ajak pindah suami gak mau Ustadz saya jadi takut jadi fitnah Ustadz karena di nyebutnya Ustadz Ustadz nada yang nah bagaimana tuh ya gimana tuh Ustadz kalau awalnya suuzon maka pasti perasangkanya buruk tapi coba kita lihat mungkin kasih sayangnya bertanyanya karena memang kasih sayang dari ayah dari mertua kepada mantu itu tingkatnya rasa husnuzon nya pertama, kalau memang dia punya suuzon buruk sangka hindari dulu suuzon nya tapi baik sangka lah Mungkin ini bentuk kasih sayang. Tapi kalau sekira-kira kita kan bisa merasa ya. Seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri pasti bisa merasa. Ketika seandainya memang kayaknya ini sudah lebih dari batas normal nih gitu ya. Tentu sebaiknya bicara yang baik-baik dengan suami. Alangkah baiknya memang ketika kita berpisah. Kalau memang keadaannya memang sudah sangat tidak aman. Mohon maaf. Atau memang mengkhawatirkan. Tentunya dengan ucapan-ucapan yang baik. Dengan bahasa yang baik insya Allah suami akan memahaminya. Nah proses itu pastinya kan mungkin suami masih kerja nih di luar kota. Bagaimana caranya? Nah peran kita lah, kita yang punya diri. Gimana caranya? Lebih bisa menjaga jarak. Kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah. Menutup aurat secara sempurna. Insya Allah itu di antara kita bisa berusaha, berikhtiar. Untuk menjaga diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya jamaah yang ada di rumah. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara agar bisa berhenti dari kecanduan menonton film dewasa? Soalnya susah sekali. Saya sudah hampir 7 tahun melakukan hal tersebut. Saya pernah mencoba untuk berhenti. Namun pikiran-pikiran kotor itu selalu muncul. Akhirnya sampai saat ini saya masih terjerat di dalam kebiasaan tersebut. Banyak sekali dampak buruk yang saya rasakan. Seperti saya menjadi ansos, antisosial. Kurang percaya diri, pemurung, sulit berkonsentrasi dan lain-lain. Tolong jawabannya Ustaz. Saya kadang juga berpikir. Mau sampai kapan saya gini terus? Soalnya saya masih muda. Takut waktu saya jadi sia-sia dan habis cuma buat ngelakuin hal tersebut. Ada tiga cara aja. Astagfirullahaladzim. Walaupun saya tahu, saya ini sudah gelisah banget. Ada tiga yang bagus kita lakukan atau untuk menanggulangi kecanduan tersebut. Yang pertama, laksanakan ibadah dengan cara sibuk dalam kebaikan. Ketika orang sibuk dalam kebaikan, yakin dia tidak berada dalam keburukan. Nonton ini kan sendiri. Kalau begitu sering-sering ke masjid berjamaah, salat bersama-sama, zikir bersama. Sehingga tidak ada peluang untuk melakukan itu. Karena kesendirian itu bahaya. Kesendirian itu bahaya. Kemudian yang kedua, jauhi larangan. Artinya apa? Merasa kita diawasi. Merasa diawasi. Kalau handphone saya kan connect sama... CCTV. Bukan, connect sama... CCTV. Connect sama mendirian saya. Jadi atas, jadi itu enak. Jadi kita tidak ada kunci, jadi aman. Jadi anak-anak saya nonton bareng-bareng sama kakak-kakaknya, adik-adiknya. Jadi enak. Yang berikutnya, jadi ada bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan. Kemudian apa lagi? Pengendalian diri. Kembali lagi. Mengendalikan diri. Pengendalian diri itu dengan cara apa? Berpuasa. Pengendalian diri dengan cara apa? Berdoa. Karena ingat, kekuatan doa luar biasa. Sekalipun kekuatan itu berusaha untuk menjerat kita. Tapi dengan kekuatan doa, insya Allah. Yakin kita bisa hindari. Masya Allah. Kita yang harus mengendalikan. Terima kasih Ustaz Moulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya, Jamaah yang ada di rumah. Dan sekarang Jamaah kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan tema kita pagi hari ini. Dan juga kita akan berdoa bersama. Dan nantinya akan dipimpin oleh Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal Islam itu indah sampai sekarang di penghujung acara. Kita belajar bagaimana nafsu itu sangat-sangat berbahaya bagi diri seorang yang beriman. Karena ternyata orang yang beriman itu senantiasa digoda dari syaitan dari luar. Baik bentuknya jin dan manusia. Ataupun digoda dari dalam dirinya. Dan semakin tinggi keimanan seseorang maka semakin tinggi pula godaannya. Namun ternyata di antara orang-orang salih, di antara orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dahulunya dikendalikan oleh nafsunya namun sekarang sudah bisa mengendalikan nafsunya. Maka kita belajar mengenal apa itu nafsu. Sehingga kita bisa mengendalikannya. Supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang berakibat buruk. Maka subhanallah jamaah Islam itu indah dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah betapa banyak semakin banyak orang yang melakukan keburukan itu sebahagian besar. Bukan karena godaan tapi karena nafsu syahwatnya. Semakin banyak kerusakan yang terjadi bukan karena godaan dari syaitan tapi karena nafsu syahwatnya. Banyak mungkin syaitan yang mengatakan ya udahlah saya pensiun ajalah. Manusia ini sudah lebih buruk kelakuannya daripada kami-kami ini. Dimana kita mendapatkan syaitan yang misalnya seperti kasus-kasus yang terbaru ini. Banyak sekali kasus-kasus yang mungkin membuat syaitan mengatakan saya pensiun dini aja. Karena ternyata kelakuan manusia yang menuruti hawa nafsunya bisa lebih buruk daripada kelakuan manusia yang mendengarkan bisikan syaitan. Kita sama-sama berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Masya Allah terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.